Hey guys, ini saya Leonardo Edwin dan teman-teman dari... New York City! Gue dari 2002 2001 Oke, berarti mayoritas sama ya, 2000 Berarti angkatan SMA-nya berapa itu? 18, 19, 20 Gen Z Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang pengalaman masa-masa SMA kita Eh, sebelum itu sebutin dong SMA kalian di kota mana? Jakarta Jakarta Selatan? Jakarta Selatan Jakarta Selatan Beneran Eh... A... Iya, iya, bener Jakarta Selatan Gue dari Batam Jakarta Pusat Aku sama Mario satu SMA dari Batam juga Aku... Bandung Dua Cirebon Yes, dan sekarang sebutin SMA-nya tipe apa nih? Apakah negeri, swasta, SMK, Nasional Plus, Inter, atau apapun Yuk, silahkan International Wow, wow Wow Beda ya Orang Internasional Beda kalo ngomong Internasional Kayak gue yang zonk di mata mereka Kayaknya kayak gitu gak sih, Kak Oke, oke Oke, gue ulang, ulang Coba Gue sekolah di Internasional Gak usah, gak usah Kayak lo biasa aja Kayak gue sekolah di Internasional sama Nasional Plus Kok dua, kita beda Kan gue pindah Kayak gue udah experience dua Oke, oke, oke Kalo gue Apa deh, nasional Kita swasta Swasta Eh, bedanya nasional sama swasta kasi? Private ya Kayaknya ini kayak negeri sama swasta kan Kayak siapa yang punyanya kan Kayak negeri punya pemerintahan Swasta punya suatu institusi gitu ya Tapi kayak kurikulumnya ada nasional, ada nasional plus Ada internasional, ada bilingual gitu-gitu Oh, kayaknya Kurikulumnya berarti Kayaknya kurikulumnya yang beda kok kayak gitu Kalo plus itu kayak misalnya Kalo gue sebenernya nasional Ada plusnya kan ada Cambridge-nya gitu Iya, ada Indonesia 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 Ya oke, lu keren Kita apa deh? Kita swasta Kita swasta Kalian sistemnya apa? KTSP KTSP sama Dia gak tau, can relate Dia gak tau kTSP apa Kurikulum Indonesia Ya, kurikulum namanya Maaf, lu apa? IB IB atau Cambridge KEMBURU Or AP Oh, level IDCSC dulu gak sih? IDCSC Wendy Swasta nasional Swasta nasional? Oke Gue negeri Negeri Oke Kalo dari seragam, gimana? Gue putih abu sih Gue putih abu? Putih abu Gue putih abu Gue tiap sekolah beda warna Kalo misalnya sekolahnya Misalnya contoh ya Internasional 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 Misalnya contoh kayak Ada beberapa sekolah sekolah Kayak Kayak misalnya Australian International School itu kan Ijo gitu ya British International School Biru gitu Kayak beda-beda gitu Gue sempet ada yang Ijo, ada yang biru Ada yang Beda-beda, kan gue pindah sekolah Oh iya Kalo lu dil? Putih abu Dil? Gue Tiap hari Beda Tapi biasa putih abu sama pramuka Oh iya Sama-sama Ada batik Ada batik Oh, batik lu juga ada Hari Jumat Ada batik sekolah Oh, gue kalo batik bawa sendiri Gue ada dua Ada batik sendiri Ada batik sekolah Seru banget Gue cuma batik sekolah doang Tiga kali abu Tapi rocknya rock sekolah Eh, ga deh Eh, terakhirnya Sananya abu Cuman kayak atas sana Sananya sana abu Tapi kalo gue ga batik Batik sekolah tuh Kayak Rocknya rock batik Literally kayak batik Jadi batik on batik dong? Yes Bisa juga Interesting Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan nih Asik Kita kan masuk SMA itu melewati sebuah Masa yang disebut MOS Masa Orientasi Siswa Sekarang namanya udah PLS Pengenalan Lingkungan Sekolah Nah Kalo ga salah angkatan 2018 itu yang terakhir MOS Ya kan? Habis itu udah PLS semua nih Jadi kita pengen cerita MOS kita gimana Emang lu belum bales? Belum Zaman gua masih MOS Terakhir Kayaknya kita tangkatannya Iya Iya, kita terakhir Oke Siapa dulu nih yang mau cerita? Dari 2000 dulu dong 2000 dulu? Oke 2000, terus naik ke atas Oke boleh Kalo jaman Mario sama aku itu Kita lumayan seru ya Maren? Lumayan seru Itu ga ada kekerasan Ya itu ga seru sih Ya maksudnya Keras Memorable ga? Memorable Memorable Seru sih masih engga ya Ga mungkin seru lah ya Mau dimarahin-marahin gitu Ya tapi dimarahin-marahin gitu maksudnya seru Cuman memorable aja Memorable Maksudnya kayak kalo misalnya diceritain Misalnya kita Sekarang nih kita mau flashback ke SMA 1 Kayak Wah gila Dulu kita dimarahin gini-gini seru gitu Seru Tapi kalo misalnya Balik lagi ke situ Ya siapa yang mau balik lagi ke situ Disuruh kerjain tugas Disuruh makannya aneh-aneh Dijemur Disuruh push up Siapa yang mau kan? Makanya Memorable lah Memorable Tiga hari Empat, empat Hari Sabtu Pramos Oh iya Bossnya tiga hari Pramos 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 Heeey Gue mau seminggu Hah? Seminggu Gue mau tiga hari Sabtu, Senin, Sasa, Rabu Senin sampai Jumat Itu lima hari dong Ya seminggu Gue juga lima hari Seminggu Berarti Batam soft ya? Eh lu berapa? Jujur lu pak Antara tiga hari atau lima hari Kemungkinan bisa tiga hari sih Tiga hari atau empat Gak soft juga weh Enggak tapi beda Kalian tiga hari kan? Tapi different Kalian tuh maksudnya sembari ini gak ada yang apa? Kan pengenalan tentang sekolahnya juga Ada Ada materi Ada materi Ada harus gambar denar sekolah juga Gue 4 hari materi Wah Seharinya Jadi kayak digabung langsung tiga hari jadi sekalian gitu Iya Jadi kayak gak kosong acaranya Banyak sih ada belajar tentang upacara Ada tentang PBB Eh PBB? Iya Ya PBB Banyak sih Terus tapi yang seru itu makanannya Beuh makanannya Duh Oh Waktu jaman kita Mos Itu guys Makan siang itu kan di setting sama mereka Besok harus bawa ini detail Kita pernah dapet waktu itu Tempe Diukur Diukur Ada Ada Panduannya Kalo gak salah Gue lupa hari Senin kalo harus rasa Berarti Satu hari sebelumnya dikasih tau Itu kayak tempe berapa ya Kayak palingnya 7 cm x Kayaknya 6 cm Terus kayak tingginya 5 2 cm atau 3 cm gitu Jadi kayak dirumah Gue potong Pake menggaris Diukur dulu Kayak dikasih batas Terus dipotong Soalnya sampe sekolah guys Itu dicek semuanya Banyak Banyak Kayak Daun papaya Kan sampe 7 jari tuh Itu cuma boleh yang 5 Terus Makan pete Jengkol Pare Paling ada ceker Ceker cuma direbus Nah semua itu gak pake bumbu Jadi Plain Plain Pare juga Jadi gak boleh ada garam Nah Kalo yang ketahuan garam itu langsung kena hukum Soalnya mereka tes satu-satu Tapi yang dihukum si anak itu doang Si anak itu doang Si anak itu doang Oh kalo di sekolah gua Satu angkatan Satu angkatan Antara satu kelas Kalo dulu kan sebelum Mas tuh belum ada kelas kan Jadi namanya gugus Apa gugus? Gugus Jadi kayak Oh yang tarak takdung itu Oh iya iya bener bener Tarak takdung Gugusnya dari gugus 9 Tarak takdung Tarak takdung Kalo sekolah gua waktu itu bukan yang kaya Diukur-ukur gitu Jadi antara Dikasih kayak Deskripsi yang gak jelas gitu Misalnya makannya nasi kuning sebenernya Pake ada topping-toppingnya Tapi dikasih taunya Teka teki Teka teki Gue gak bisa bikin Teka teki Teka teki gitu Nah antara itu atau gak jelas Misalnya Roti Bulat Isinya coklat Nah kita satu angkatin tuh harus satu merek Dan bentuknya sama Kalo misalnya Oh ini yang Yang satu sold out Iya terus waktu itu satu Cirebon Rotinya sold out guys Jadi ada yang nyampe sampe Cirebon kan ada wilayah tiga gitu Jadi kabupatennya Sampe keluar Keluar Cirebon Gara-gara satu sekolah gua Loh tapi udah janjian belum sih Kayak temen-temen lu Kan ini satu merek doang nih Kayak langsung ketabak merek itu Kayak kalo gak salah kita kumpul dulu tuh gimana Pokoknya merek ini gitu Cuma misalnya kayak ada satu gugus Di satu gugus ada satu yang gak dapet Biasanya semuanya gak boleh makan Itu gini banget sih Jahat sih kalo sampe dia makan Tapi Tapi The positive side Itu jadi akrab banget Iya akrab ya pasti Akrab banget itu Ya bayangin kayak 100 orang Terus karena satu Semuanya harus makan Eh tapi kalo minuman lu gimana? Betul Aneh-aneh gak? Eee Atau air putih? Gue gak inget sih minuman Kalo Kalo gua ya Itu bawa dua kan Dua aqua yang gede Satu air putih Satu lagi Oh satu lagi yang kecil Oh gua STMG sih Enak dong STMG apa? Tapi telurnya Susu telur madu jahe Susu telur madu jahe Enggak enak Itu minuman sehat kayak jamu Enak 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 Gua suka sih Deal tapi lu ngapain gua STMG Kayak siang-siang pagi-pagi gitu Kan soalnya Memang wajib ya? Ada ini ada upacara terus Oh Maksudnya gak ngerti Kita tuh Kebanyakan bukan di kelas Kebanyakan tuh di lapangan Di bawah matahari Terus kayak kita juga ada pake pita Warna ungu Kalo kita soalnya pake warna ungu lah Gua gak tau kenapa Terus kalo misalnya pita dicabut Gara-gara kita kalah argumen gitu Kita harus tiduran di lapangan Purah-purah mati Soalnya pitarisnya tuh nyawanya gitu loh Play that Jadi sampe kayak akarnya selesai Yaudah Kita tiduran gitu Tapi air gua ya Waktu itu bawa Air kacang ijo Sama air jahe rebusan Itu tanpa gula Tanpa apapun Jadi pedes bangetnya ini tambah Bayangin Air kacang ijo Itu harus diminum Harus diminum Habis Habis itu kalo misalnya Misalnya kita lagi lunch nih Itu habisnya lunch Kita minum Terus kalo misalnya kayak ada Misalnya kayak majority Misalnya Misalnya Top 1 kelas udah 38 Yang udah saya 30 8 lagi kayak masih makan Yaudah Ini kan mereka kejar timeline terus kan Kejar timenya Jadi sama kakak-kakaknya Samperin Diambil Ini temen kalian nih Ditunjuk kayak Mayu belum selesai gitu Iya gak selesai Siapa mau bantuin nih Cepetan Oh iya 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 Gue juga gitu Terus kalo misalnya Solid gak kalian Ini temen kalian ada yang Apalah lambat atau apalah Ada yang bantu gak Terus tiba-tiba kayak ada inisiatif gitu Ada yang sengajangan Emang gua bakal dibantu gitu Enggak Sumpah itu bener-bener ngeri banget Joy Kayaknya gua sih Gue makan Kalo gua makan lambat kan Jadi kayak Gua tuh gak bisa dihitung gitu Makan berapa lama Tapi lu sempat takut gak sih pas Mos Enggak kayaknya kalo gue Gue kayak Takut Gue takut banget sih Serem Serem Karena teriaknya itu yang sampe Nada tinggi banget gitu loh Kecek banget Kayak kalo gue denger dari kalian Takut disalahin ya gitu Emang pasti disalahin Digebrak gitu Apa namanya Pintu tuh kayak Dua Lu gak mungkin Gak disalahin Pasti disalahin Lu Joy Lu Joy kalo misalnya disitu Lu bisa nangis kalo lu pulang lapor nyokap lu Iya Beneran Beneran Sebelah itu Hei Hei Itu contoh Contoh Itu contoh Contoh Joy Lu lagi makan Temen gua lagi makan di sebelah Terus Mereka bisa di belakang lu kayak Teriak-teriak kalo ada yang pake toa Makan senurit kayak Terus dia tepok-tepok Semua harus Cepetan Iya Nah kayak gitu contoh Kayak tadi kaget Lu gimana Tiba-tiba kaget gitu Pokoknya everything is under pressure Terus ngomongnya harus teriak-teriak Kayak gua stress Kayak Aduh kenapa lu harus mau teriak-teriak Kayak bersik banget Kayak Gua waktu itu Kalo misalkan Kan gua juga di per group kan Kalo ada yang sakit Satu group kena marah Emang iya? Iya Sakit Iya Gila cuma ada covid-nya Soalnya itu kan Dia ga jaga Temannya sendiri Gitu Lu Kalian ngomong Tapi kalo sakitnya bukan karena lu Kayak sakit banget gitu Gitu Ada sesi Ini ada sesi yang baiknya lah Ada sesi Apa namanya? Kesehatan Kesehatan Ada sesi kesehatan per kelasnya Tadi tanya Lu Ya gini gak Kalian mos Berarti gak nginep di sekolah Enggalah Lu nginep Lu nginep? Serius Gimana cara nginep? Bukan mos gak sih? Itu ada Gue juga ada yang nginep Makrat Ini beda Ini gue termasuk dalam mos Tapi kayak gue kelar mos Seminggu kemudin Jadi gue mos nih seminggu Terus Seminggu setelah mos itu Gue nginep Sabtu Minggu nya gue nginep Tidur dimana lu? 400 orang di sekolah Di sekolah Di kelas Oh gue gak di sekolah sih Di kelas Isinya dimasukin kayak 40 orang Bang bed gitu Bang bed Keren banget Bang bed masukin kelas Beli dulu gitu Ini semua orang suruh bawa Ini suruh bawa selimut Iya Tapi kalo mos lu nginep ya Bahan-bahan lu gimana? Kan tiap hari beda-beda Iya bahan-bahan ada yang kita kasih juga Ada yang mereka bawa gitu Oh Ya tapi kalo gak salah tuh Itu Oh itu setelah angkatan gue deh Maselah angkatan banget Soalnya kan gue 2001 ya Lu udah PLS atau masih mos? Itu pas pergantiannya banget Dia pas gue tuh Gue tadi udah mau mos Udah pergi ke tempatnya Disuruh balik lagi ke sekolah Gak jadi Oh iya? Iya Terus abis itu baru Kayak mos kecil-kecilan gitu Mos kecil-kecilan Nah setelah gue Baru yang itu Yang PLS Iya Yang PLS di sekolah gue Mereka nginep Tapi memang di PLS ya Habis tahun Habis tahun yang 2000 Itu Udah gak boleh bentak-bentak lagi Ya kan? Iya Cuman kayak Habis tahun apa? Habis yang angkatan kita Itu udah gak boleh teriak lagi Cuman kayak dikasih misi Terus teka-teki gitu aja Gak boleh makan aneh-aneh Terus kayak Istilahnya Instead of kayak Pressure-nya dibentak-bentak Ini pressure-nya dikasih tugas yang lebih banyak Kenapa pernah ada kejadian pasti Iya Iya Lalu keras Terus kayak kadang Anak-anaknya juga yang lapar ke orang tua Eh Terus Kalo muka gimana? Ada atribut gak? Oh iya muka Ada Atau rambut-rambut Oh ada ada Rambut gimana? Rambut kalo cewek harus kuncir dua Kerpan kan? Sama Oh ini apa yang di sinetron-sinetron Iya pak jadi sinetron-sinetron Tapi 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 Kita kan setiap grup ada warnanya Jadi warna bandnya Oh iya Keren banget sih Kalo kita ya Cewek itu harus tanduk rusak Iya Jadi harus Bayangkan ada yang selipin sumpit disini biar berdiri Kalo turun kena marah Tanduk rusak tuh yang mana? Terus Habis itu Habis itu yang cowok Harus belas belas tengah 2 Oh iya Pake minyak goreng guys Bayangin harus pake minyak goreng Ini salah satunya yang pake Wex Enggak kalo misalnya gue Gue beli Gatsby Gatsby ini Tiga hari udah ngabis Jadi kayak sekali ngambil Kayak satu gini Kayak gini 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 Terus Terus Hari kedua Bukan ketawa lah Istilahnya kayak mungkin Agak-agak Agak ngembang Jadi kayak dipanggil Padahal kayak Gue ngasak Kaya Masalah apa Ternyata dia bilang Rambut kamu Diliat Oh iya Beli juga Ngembang gitu Abis itu dia Ada aqua glass Udah disini minyak segini Sisir dimasukin Seret 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 Tentara kan satu Dua Satu 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 Lo gak bota kan Nah yang cewek Harus iket rambut Gue lupa deh Kalo SMA gue wajib Atau engga Cuman gue bota Jadi cowok-cowok Botek semua Botek semua Ceweknya Kepang dua Terus Pake pinta Iya 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 Kok ceweknya cute gitu Gue ceweknya Gak ceweknya Harus berdiri Kalo gue gak Lo coba kayak gitu Itu kayak Cepain sekarang Cepain Gue pernah kecewek Sekarang Gapain Gapain Terus kalian pake nemtek ya? Pake Pake Wah itu kalo nemteknya ada hilang Abis itu Eh guys Bukan masalah Ilang Itu bikinnya juga Setelah mati Ada ukurannya Ada ukurannya Ada bentuknya Terus Tas gimana tas Gua pake Karung beras Nah jaman gua Biasa Karung beras Terus ikat pake Taligrafia Di Kepang Kayaknya Angkatan sebelum gua Kayak gitu Kita harus bikin Makanya justru itu ada pramos Sabtu Dikasih kayak Senin harus udah punya tas Beras Teknik meeting Semua Terus Hari minggu Gua hari minggu Paling capek itu Nyari Daun papaya yang 5 jari Harus cari satu-satu Ini kemana Daun papaya yang 5 jari Luasnya banyak Luasnya banyak Luasnya banyak Jadi selalu ada 7 Biasanya 7 Jadi kalo perlu 5 2 nya dicabut Ya ga buah Harusnya 5 Harusnya 5 Dapet ga tapi Dapet Akhirnya dapet Daun papaya ya Ya itu name tag Seluruh si Wati itu Ada yang hilang kan Salah satu centimeter nya pake Oh iya iya Terus abis itu dia Ikutan baris Dikerjain berarti Jadi orangnya tuh baris Terus di cekin Mana name tag lu Ga ada kan Terus tiba-tiba Yang senior yang punya name tag nya Juga ikutan baris Gua namanya ini Lu siapa keluar gitu Terus abis itu Dia tuh jadi pengen inisiatif Kayak satu kelompoknya Ikutan keluar juga gitu Tapi waktu itu Cuma satu orang yang keluar Yang ga pegang name tag Abis Di luar lahir Oh terus pas mos Kalo sekolah gua Culture nya tuh kalo manggil senior Mas sama mba kan Jadi setiap Ngelewatin kakakosis Dimana pun itu Itu harus misi mas Misi mba Oh iya sama kita Kita kak Kita kak semuanya Terus kalo misalnya pagi kan Mereka ngantri kan Di hallway gitu Kayak jaga Kayak kita harus trackin jargon nya Kalo misalnya kurang kencang Track nya Kita di trackin lebih kencang lagi Sampai kita lebih kencang Dibanding si kakakosa itu Si mas mba nya Cuma itu Lu manggil mas mba ya Dibiasa kak Dibiasa kak Pas gue di Pas gue di sekolah yang nasional Soalnya kan kalo itu Kalo ke dunia luar Kalo lu manggil yang lebih itu kan Masa manggil Kalo lu ada mos ga juga? Jujur gak Perkenalan sekolah Orientation ada Orientation ada Tapi orientation nya ya kayak Pengenalan aja Ya biasa aja gitu Kayak perkenalan terus Gak ada yang kayak Tapi dari kita semua kan Mos ini terkenal banget sama senioritas Iya Di sekolah lu gimana? Di sekolah gue yang nasional Plus itu Nasional Itu senioritas juga Kayak kita harus selalu pake leka Kita gak boleh Kayak takut gitu Kayak kita gak boleh nengok Gak boleh Gak boleh nengok? Kayak kita Kayak intimidating gitu loh Kayak kalo kita liat na-na-na Kayak lebih baik udah Pura-pura gak liat aja Kayak jalan-jalan gitu Kayak cewet Ini di hari-hari sekolah biasa? Iya Like in gen Kayak kecuali Lo udah temenan yang misalnya Sama kakak kelasnya Atau kayak udah akrab gitu Kayak atau kan lo bakal diomongin Gak ada alasan Kayak gue dulu Sering banget diomongin Karena gue bahasa Kayak gue kan Dari internasional Ke national plus Jadi gue biasa pake Bahasa Inggris kan Atau Apalah kayak ada Inginya dikit Kayak ada aksennya dikit gitu Itu pasti diinjek-injek Kayak Apa sih lu? Kayak Lola? Sebenernya gue gak intensionally Cuman kayak Di mata bakal Apa sih? Terus ya Ya mereka intimidating aja lah Jalan aja Kayak hidup aja salah Rasanya nafas depan kalian salah Soalnya gak ada mos Jadi kalo mos kita kenal sama Semyon Kayak kalo gue lebih inget Kakak kelas gue itu Mereka sebenernya kayak mungkin gak melakukan Setelah mos ya Mereka mungkin melakukan ini Tidak secara sadar Dan mereka gak ada intension melakukannya Tapi kayak Ada satu Kayak satu kelompok Itu yang kayak Super eksis Semua orang tau mereka Sampai kayak kalo di kantin tuh Ada satu meja tuh Khusus Buat mereka doang gitu Dan gak ada yang berani pake meja itu Ini kayak film guys Film kalian tau Tapi kayak semua cowoknya tuh Aku kayak anak basket Anak bola Tapi ganteng-ganteng Dan ceritanya cantik-cantik semua Beneran Kita kayak Kita ada-ada kelasnya Tapi kayak Keren banget Terus kayak gitu Terus kita gak ada yang pernah Berani bikin eye contact Kalo gue lewat kelas Apa kan Sekolah gue itu kayak Gak ada asik gitu Terus pokoknya gue kalo lewat Kelas 12 Atau kelas Pokoknya kelas kelas tuh Selalu nunduk Takut banget Sampai dengan Kalian sama segitinya Kalo mau ke Gue gak sampe Cuman kayak It's better Not to see Not to make contact Gue gak melakukan hal semua itu Cuma gue dicap somong aja sih Dari kecil Gue juga Maksudnya gue ada kelas yang dicap somong Karena gue bahasa Inggris Iya Kalo gue Kayaknya gue tuh emang Kalo nantap orang Kayak mau rada sinis gitu kan Emang Langsung lagi gitu Iya Kayak muka juta Kayak gak intensional kan Terus kayak kelas Ya udah sama aja Ngeliat juga kan Terus kayaknya emang Emang gue dicap kayak Adik kelas paling somong Kalo misalnya kita Kayak ini aja gak sih Kayak udah Kira-kira 3-4 hari Mos Terus kita kan ada pensi juga Kari-kari Sabtu Kari-kari Jumat Terus kayak Kita punya markrab sendiri Jadi kayak Kayak eventnya gede Jadi mungkin udah terbiasa ngomong Kak Sebenernya kalo misalnya Kita udah tau dia Ya satay aja Iya iya Mungkin gara-gara udah kebiasaan Kara-gara temen kita yang Kakak Mos itu Ngikut juga Ngikut jadi padatnya Jadi kayak kebiasaan gitu Udah kayak Kakak-kakak-kakak Jadi kayak semuanya kayak ikutan Kayak Kakak-kakak Kayak Kakak-kakak Tapi pokoknya Habis-habis Mos itu Mereka minta maaf Terus Iya iya Surprising nih Ingat gak hari ketiga Kita ada apa Ayam penyet Emang iya Iya lupa kan Hari ketiga Hari ketiga kita disurvation Ayam penyet Enak banget Pakai sambal Jadi kayak Istilahnya kayak Ayam penyet Abang-abang gitu Yang ada nasi, ayam Terus kayak Sambalnya di Apa dililit pakai Eh Sebenarnya kayak Dipakai plastik gitu Wah itu enak banget Gila Kalau gue Ini Apa namanya Kan kayak setiap gugus Ada OSIS yang bertanggung jawab kan Terus kayak Grup-grup Sebelum dapet plus Team gitu Terus Hari kedua Pokoknya Kedua terakhir Atau terakhir Itu ada evaluasi gitu loh Kayak kita kesalahan apa aja Kayak misal makanan Atau kayak gambar Atau Apapun lah ada kesalahan Di review gitu Ada ketua OSIS Ya kan Ketua penitianya Terus Yang disalahin tuh Si ininya Si OSIS In charge Jadi tuh Tiba-tiba mereka semua Di push up Di depan kita Terus Yang tadinya Yang Tapi kan yang OSIS in charge Sebenarnya bukan yang paling galak Sebenarnya Yang paling galak tuh Ada Ada Timnya sendiri Emang tim buat Galak-galakin gitu Terus Kebetulan yang In charge ke gue Terus yang bukan yang kayak sporty gitu Terus dia push up Nangis anjir Terus Kita semua Kita semua jadi kayak Emang sengaja Kita dibikin merasa bersalah Tuh Gara-gara kalian Kala-kelas ini Atau OSIS ini Yang udah bela-belain kalian Gatau gue gak ngerti kenapa Push up Terus Mereka nangis Kalian Gimana sih Jadi dari kelas Gak bener gitu-gitu Pokoknya jadi kita jangan rasa salah Cuma ya Kayaknya plusnya Kaya Positifnya Gue ambil sih Mereka ajarin kita Supaya lebih inisiatif gitu loh Misalnya kayak Kadang-kadang orang Indonesia kan Misalnya kayak Misalnya baru nih Baru hari pertama Kadang-kadang kayak Malu-malu Disuruh ngapain Gak ada yang mau inisiatif Kayak Siapa nih yang mau tunjuk tangan Tapi kalo misalnya dikerasin Malahan ada kayak Orang yang mau maju gitu loh At least kayak Satu orang lah At least satu orang yang maju Jadi kayak Dari situ Mungkin 3-4 hari kita gitu Jadi kayak Misalnya diminta sesuatu Kayak ada yang mau maju gitu loh Instead of kayak Kita cuma Cuma Kan biasanya orang Indonesia Hari pertama pasti kayak Misalnya kayak Siapa yang mau jadi ketua Saya kayak Gak ada yang mau Padahal Padahal kita tau gitu Kayak misalnya kita mau Tapi kayak Takut Takut Iya soalnya gak kenal semua orang kan Bayangin Iya Angkatan sendiri gak kenal Kak Kelas banyak Serem-serem Abis itu makanya kayak Dimarahin baru kayak Muncul lu Beberapa nama Munches atau orang yang Dari tangan aku kak Gitu gitu Bener sih bener Itu sih jadi kayak Kalo misalnya Gak ada yang aku kak Dimarahin Masa gak ada yang berani Iya masa gak ada yang berani Sampai ada Kalo enggak Kalo enggak dipilih Kalo enggak saya pilih ya Satu orang ya Soalnya kita Kelasnya gede Gua 48 Gua gak bakal pernah pilih Satu tuas 48 Tiga 48 38 48 48 gak ada mejanya Hahahaha Satu sekolah Maksudnya Lih Kalian Beda dunia kali ya Kan Kan kita pair kan Mejanya Kebelakang 5 Ke samping itu 4 Berapa itu 10 kali 40 40 48 Mejanya gak Mejanya gak 40 41 Lu 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 Ya paling mentok-mentok 30 Satu angkatan berapa? Satu angkatan Ya tergantung kalo yang mana gitu Hmm Rata-rata Jadi 30 Satu kelas Eh satu kelas Kan ada kayak Misalnya satu A, satu B, satu C Paling satu kelas Total-total semuanya Toto ga inget, satu kelas mungkin dua puluhan Kali? Berapa kelas? Misalnya kali tiga kelas, satu AB Cuma tiga kelas? Misalnya, temen-temen gue ga inget Itu gap antara pair, kan kita ada empat Itu gapnya cuma yaudah, sepinggung kita lebar hijau Gue bahkan pernah ditaruh tas anak sekolah Oh kalo gue tas taruh di kursi biasanya Gue bahkan pernah di sekolah yang kelas satu sama kelas enam Satu kelas, kelas tujuh sampe kelas dua belas satu kelas Satu kelas? Gak berubah? Gak satu ruangan gede, itu bejanya samping-sampingan Ada lah sekolah kayaknya Kayaknya Jaya harus cobain mos gitu Iya Jadi kalo misalnya nih, kan kelas dua belas kelas paling tinggi kan? Kalo kalian semua, misalnya kan ada OSIS kan? Kayak OSIS yang terpilih blablabla Terus yang sisa-sisanya itu yang ada kepentingan ga? Gak Kalo dia ikut ex school atau organisasi lain, dia bisa Kalo misalnya dia gak kayak Jadi dia gak ikut Gajar di kelas Iya makanya, ya tuh ikut OSIS Tapi kalo gue, OSIS tuh masuk seminggu lebih Dua minggu lebih cepet Oh iya memang Karena ini Preparation buat mos Mos itu tuh biasa anak kelas 11-12 nya gak masuk Jadi kalo gue kayak gue udah sama masuk dua minggu lebih Oh kalo kita masuk ya Mar Masuk Mungkin kakak kelas tuh Yang bukan panitia mos Dilihati Oh iya 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 Gue juga gitu Tapi Ya beda mos sama NSP NSP lebih Lebih santai Lebih santai Lebih santai Lebih santai Tapi sesi nangisnya juga banyak Iya Tapi mungkin curi-curi kali lu Gak, gak curi-curi juga sih Cuman Kayak lu aja Jadi kayak misalnya gue panitia Gua yang dimarahin gitu Didepan mereka Gue disuruh push up Terus mereka harus ikut push up juga Oh iya 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 Ya udah kalo ga Lu minta nyokap lu daftarin ke sekolah negeri kaya palsu-palsu aja iya iseng lu ikut 3 hari pertama terus abis itu kalo lu ada yang ga suka sama kakak telabrak aja, eh gua lebih tua deh lo banget lo daripada kita ngomongin monster mending kita ngaku aja nih siapa yang pernah nyontek di sekolah gua pasti pernah selama gua sekolah dari gua bisa menulis gua itu nyontek itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua, gimana cara kalian nyontek supaya ga ketahuan coba anjirin ade lo ga jujur gue cewe gampang banyak sih cewe banyak cewe soalnya ada rambut ada apa lu mau taruh di mana bro apa rambut gua bisa dicat yang gue pertama rock inget ini ya miss miss ya miss 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 muridnya next kalo cek di paha dikit paha atau ga udah pernah gue penghapus ah paha sekecil pak sebanyak apa coba bak sekecil pak penghapus kan biasa ada kertasnya iya iya gua ga nyontek guys cuma iya sama sekali paling gua cuma kayak tanya jawaban, atau engga yang ditanya gua pernah di kuku guys dia keseh banget ya kuku lu gimana? misalnya soalnya 40 ada aja, ga ga gua udah pernah inget, yang itu tuh apa sih yang kayak science, yang ada NAH2O itu yang bisa-bisa lah gue terus gua bagi-bagi gitu, jadi ga kayak kan ada orang kayak obvious, gua kayak dibagi-bagi tapi gua harus tau itu yang mana, ngerti ga sih atau ga jujur ya kalo yang bulet-bulet, lu tau ga sih yang kayak satu dua jujur ya, gua liat rhythm orang yang disebelah gua, bukan pada gue oh iya iya lu, lu, lu bisa apalagi kalo udah janjian di tinggal kayak bisa abc kan, abc kan, abc lu liat ujung-ujungnya misalnya A dimana, D dimana, oh iya itu kayak C sama D gitu gua ga mana tau loh atau kan jujur, ya gitu-gitu aja paling gampang nyontek kalo ada ljk iya, iya itu paling gampang susahan menit disini aja gue susahan nyontek ulangan harian menurut gue dari panggung soalnya kayak kalo ljk ya ini kayak dulu kalo ulangan mandarin, iya kalo misalnya gue udah selesai kalo misalnya orang minta jawaban mandarin gitu kayak antara gue nunduk, gue tidur yang belakang bisa liat jawabannya terus, yang samping juga bisa liat kalo temen gue temen gue dijanjiin, dia kayak kan kertas gini kan, di meja kadang dia angkat dikit gitu kayak misalnya di depan kanan gue atau di depan gue gini gitu kan gue bisa liat gitu, di titik-titiknya dimana terus gue ikutin biasanya kayak gitu, tapi kadang-kadang ada yang buru yang tau jadi kayak, kadang-kadang orang tidur kayak eh, eh, jangan tidur gitu gue pernah beneran, kalo gue kan gue tuh udah tukang tidurnya, tukang tidur luar biasa, buru gue semua ga tau gue tukang tidur itu ujian oh, gue kalo udah selesai, gue selalu tidur iya, kayaknya guru gue tuh tau deh maksudnya kayak dia ga bisa bilang anak-anak nyontek tapi kayak mungkin dia tau temen-temen lagi parah-parahnya, atau kayak takut gue dicontekin itu which is gue ga perlu juga kalo dicontekin pas gue bangun kertas luangan gue udah dibalik woy kayak dia yang balik, tapi dia ga bangunin gue tapi banyak buru juga yang kayak lu nyontek, kayak oh, gue ga? gue sering sih mungkin, mungkin, mungkin ada cuma kayak dia ga dia kayak, ya tetep ngeliatin tapi kayak, ya lah, gitu loh soalnya ada beberapa nyontek kan yang lu ga ada bukti lu nyontek gitu loh kayak lu mau di call out juga kalo gue ga nyontek di kalian toilet dijaga? engga cuma, cuma toilet satu-satu jadi kayak misalnya gue ke toilet, gue harus balik dulu nah iya, bisa taruh buku, gue di toilet tau buku, temen gue taruh handphone iyalah makanya saya iya, taruh kuas lagi gitu ujian akhir, soalnya kan banyak materinya kan abis itu, ya udah di toilet kalian tau, ipod nano ga? tau oh, gue ga boleh doa waktu itu, gue ga tau gue pake jaket ipod nano itu yang mana? yang adaptor airpods yang ini, kamu geser di puter-puter iya, iya, iya kan boleh pake sweater atau jaket kan terus lu ga? ada fotonya ipod nano yang kotak ya yang kotak kaya jengkai yang segini udah pake jaket ga boleh terus ya gue taruh di sini, kayak di balik gue inget kalo SMA udah pake Apple Watch dulu, buru-buru belum tau Apple Watch kayak anak-anak yang kan selalu karena gue sekolah swasta nasional aja jadi ga gadget terus kalo matematika kan misalnya ga boleh ga boleh kalkulator kotak pencil gue yang ada oh, temen gue ada yang keren banget nyanteknya kan kita kalo matematika boleh buang kalkulator terus kalkulator kita yang selain ditulis apa ada stikernya kan dicopot, dia bikin dari kertas stiker digunting exactly, tapi dia tulis rumbu iya, temen gue bayangnya kaya gitu ga ketauan, tapi ya mereka juga, burunya ga kepikiran untuk cek kalkulator itu dong jadi, buat kalian-kalian yang masih sama jangan ditiru jangan ditiru tapi boleh dicoba buat guru-guru yang melonton selamat datang kita baru saja ngasih bapak ibu semua kayak semua dan tapi kaya do untuk bapak ibu guru tapi gue udah pernah coba semua sih dari tulis di meja, wah jadi gue tau gue bakal duduk situ gue ini, gue tulis di kan kayu bisa ditulis pake pensil kan gue tulis gue tulis di meja pernah tulis di tembok pernah terus buka buku di depan guru juga pernah oh itu gue juga pernah itu guru sampe persis di meja sebelah kaki gue gemetaran sumpah itu buku hampir jatuh untung ga gue main-main bego aja sih terus kalo lu lu penan lu penan tukeran ga? oh kalo tukeran gue pernah tukeran iwan dibalikin lah ini ya fisiknya iya iya lu lebih gampang dibandingkan lu lu jatuhin aja pura-pura jatuh semuanya ulangan gue tuh lgknya jadi temen lo ke lo iya terus kan kita bisa taruh jawabannya di soalnya kan kita tandain di soalnya jawabannya benernya gitu dari temen kita terus temen lo untuk dapet kertas dia balik ga usah ga tulis aja namanya gue pernah uas ada paket A, paket B, paket A oh gue ada biasanya kan di Masa Turu gue pernah tukeran jadi kayak temen gue kerjain punya dia temen dia kerjain punya temen gue jadi kayak dituker gitu soalnya biar depan belakang sama soalnya yaudah tinggal nyantai tinggal tepok-tepok tapi dulu biasanya kan kalau nyantai kan harus kayak gitu terus kayak kalo misalnya gue misalnya ngomong ketauan gue pake tangan misalnya kayak misalnya kayak tangan gue taruh kayak meja agak-agak depan supaya ketutup sama badan temen gue yang di depan kan kalo misalnya sekolah kita sempit kan kayak antara meja kursi-meja kursi itu kan kayak namen jadi kayak agak-agak depan terus kayak temen gue yaudah kita sebelum uas itu janjian misalnya kayak A nah iya iya baru mau bilang kuping, ragun aku kan misalnya A misalnya B kayak hidung terus kayak nah kalo kalian bisa dua tiga lo enggak karena bisa lanjut gitu loh bisa five in a row jadi lo tinggal A, B, A lagi C, B tau gak Dil, gue saking kayak pake cara itu gue pernah ngecek dari satu sampai empat puluh iya lebih jujur gue ya guys gue daripada A, B, A, C A, B terus kayak misalnya kayak C ya enggak kan itu konteksnya lagi liat-liatan gue rada bugger guys jadi gue kalo misalnya emang kayak ulangan gak bisa gitu yaudah gue nolin oh, gue udah pernah kayak tapi guru gue baik-baik sih jujur, gue gak bisa dibantu kalian tau gak sih, kita di karyonehin Tuhan itu matah 180 jadi kalo misalnya lagi kerjanya tuh kayak belakannya tuh keliatan dan adik-niatin jadi kita kayak ngomong-ngomong kayak gitu bener gak? Tuhan ciptain kita terus matah tuh 100-100 pembelajar cuman kayak gak fokus kan yang kanannya jadi kalo misalnya temen gue kayak dua di sebelah terus gue tinggal kayak lancangan gue mau juts kayak eh deal, deal lu liat ke depan deh iya iya, gue tau pas lu kayak gitu baru kayak berarti maksud lu Tuhan emang udah ada ini dia selesai aja buat kita itu nyetak nih, coba misalnya kayak Tuhan bikin mata kita kayak gini kayak cemata kuda kayak cemata kuda kan lu gak bisa liat kanannya apa tapi kalo kayak ikan gimana bagus juga lu gak kalah depan emang ikan yang kalah depan gue udah pernah ketahuan nyotek tuh gue harus kerjain examnya di ruangan sendiri masih dikasih chance kayak gak diambil itu gue mau nangis remedia terus dipanggil terus dipanggil dia kasih chance keceh dia remedia lagi gue mau nanya gue gak nyotek minta apa gue cuman kayak eh ini rumusnya apa? gue lupa gitu ini posisinya kayak kayak remedial remedia tuh hair kayak ulangan-ulangan gini kalau gue ngomongin hair kalau inggrisnya remed kalau kita ngomongin hair jadi udah hair pertama gara-gara keliatan gitu gurunya mau gak mau kayak seribu alasan gak percaya yaudah terus dia kasih second chance gitu tapi kayaknya kalo remed pertama itu tuh soalnya mirip atau kayak pilihan ganda juga gitu misalnya emang tapi remed keduanya dibikin etic ini ulangan biasa ini masalahnya gurunya jenius jadi gurunya bikin soal pas remed itu mulai dia langsung bikin soal jadi terus guru ini lagi kita kerjain gurunya solve angkanya berapa di meja kalian ada gak tapi kayak ujian kayak UN yang kayak cuman boleh bawa pants UAS juga kita gitu UAS juga pokoknya kalo UTS UTS sama UAS gue kantong plastiknya harus bening oh iya iya gue tau kalo gue tas semua taruh luar gue taruh depan gue sih pede kan ada kantong nih di Seragam gue taruh aja kertas contekan nah gue kan gak boleh pake jaket bukan jaket di Seragam ada kantong dulu gue UAS ini jadi kelas 10 sama kelas 12 sampingnya iya 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 setengah setengah dia kan selalu IPA IPS kan kelas 12 ya gak bisa mat gue gak bisa PKN kita tukeran jadi gue kerjain matnya kelas 12 yang kelas 12 kerjain PKN berarti masuk kelasnya beda gitu masuk kelasnya beda jadi gak bisa satu kelas yang kita biasa dalam satu kelas bareng gak bisa emang gitu jadi sebelum hari hawasnya sebelum Minggu UAS terus kita dibagi kartu peserta ada denahnya juga ada denahnya sendiri terus kita dapet ruangan satu, ruangan dua, ruangan tiga kok sama banget kita gue biasa kayak kan satu kelas gue 34 gue setengah jadi setengah kelas ini kalau gak bawa kartu ujian boleh tapi gue selang-seling loh misalnya ini kelas 12 ini kelas 10 iya gitu juga jadi kan kan satu baris dua kan gue biasa absen 1-20 misalnya absen 1-11 terus yang kelas 11 misalnya gue kelas 10 ini yang sebelum gue tuh antar kelas 11 atau 12 eh itu paling deg-degan loh itu partner nyotak loh yang kasihan itu misalnya 42 kelasnya kan yang 20 ya pasti sekelas 20-20 kan nah yang sisa 2 nya iya bener-bener terus ikut kan iya ikut yang setelahnya jadi kayak tapi yang paling exciting ya tuh kalo udah setiga hari sebelum ujian kayak misalnya ujiannya hari Senin hari Jumatnya mau liat nama mau liat apa sih siapa nih yang udah bersama kakak kelas terus keliling sekolah buat cek denah ada yang datang hari Minggu loh oh gue gak sih, gue tetep Senin gue ditutup pintunya pokoknya tapi kalo di jaman-jaman UTS UAS tuh di kantin pagi belajar lu harus pindah sekolah Joy tapi yang gue sekolah nasional itu pas ujian kita rotation semua kayak gue sekolah sama ya angkatan lain atau pokoknya it's not with the people yang homeroom gue gitu tapi ada yang sama homeroom lu kan ada ada, cuman ini kalo misalnya di tes yang bener-bener kan ada yang akhir, ada yang tengah UTS UAS tapi ya, mas ingin gak lu pernah bantuin gue nyontek? enggak kimia oh iya 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 itu sebelahannya kebetulan kelas kita itu gak ada tembok oh iya ga itu sekolah kita kurang lebih nanti lu bakal kasih tunjuk nih enggak dong gue temboknya cuma setengah gak ada pintu gue sama Leo itu kelasnya seberangan nah tapi Leo udah selesai jadi kalian kelas seberangan atau sebelahan kalian punya sekolah? satu sekolah, cuman gak pernah sekelas kalian tuh kenal gak dari SMA? kenal kalian kenal kapan sih? SMA 1 kenapa bisa kenal? soalnya gue baru pindah sekolah yang sama kita angkatan tuh lumayan akrab sih gara-gara mau situ beneran gara-gara itu jadi akrab ini ya guys, kelas setengah itu ini tembok, ini tuh kan pintu masuk maksudnya kan kalo kelas normal temboknya sampai atas temboknya cuma setengah guys gue juga ngomong jadi gurunya kalau ngomong kayak misalnya gurunya di kelas lo terus guys guys, guys lantainya tuh gak keramik semen, semen, semen semen, semen, semen sebenernya gak sih karena sekolah gue udah tua banget jadi tau gak sih keramik yang udah tua yang udah unik yang kalo lu buka sepatu lu injek selalu dingin abis itu waktu kelas injek kita baru dipasangin keramik kan nah guys, ini lanjut-lanjut nyontek Leo bantuin gue nyontek jadi Leo udah selesai nih ujian kan jadi kayak satu hari ada dua kursi gitu ya ujiannya sama terus kayak tempat duduk gue tuh kayak belakang kiri jadi kayak paling belakang misalnya depan situ pintu gue ke belakang, gue paling belakang kiri terus kita kena kayak overtime gitu lah jadi kayak masih kerjain, belum selesai semua jadi kayak jamnya udah break terus tiba-tiba liat, kan banyak yang ngintip tuh orang kayak gini terus kayak gue liat terus gue punya kan kertas tipek yang stiker terus gue robek terus gue kayak bilang ke nomor terus gue lempar aku gitu dikerjain terus di lempar banyak terus gue ambil tapi kalian papan tulisnya gimana kalo gitu? di depan depan oh gue ada dua papan tulis depan belakang tempel oh tapi antar kelas ada dindingnya? ada misalnya ini kelas nih temboknya ini cuma segini tapi ada tembok itu tembok gede kan kelasnya sebelah kayak kamu 12-17 sama 12-19 iya ya tapi yang setengah tembok itu cuma ke jalan doang ke koridor karidor nah tapi paling seru guys kalo misalnya uas kan gue kertas buram iya wah itu udah paling seneng karena kita bisa robek atau apa terus kayak lempar ke belakang wah ini soal ini kalo agen IPS kalo misalnya kalo misalnya soalnya A sama B ya kayak eh minta tolong nomor 3,4,5,1,8,10 kerutangannya lagi jadi kayak temen gue juga over kerutangannya lagi terus kan tinggal jawab kalo misalnya ini 1,2, A ini B, ini C ini udah kelemparan-lemparan itu gak keuas ya soalnya kan uas kan persekolah kan 10,11,12 terus kayak 10,10,12 jadi kan jauh kan kalo misalnya mau minta ke sebelah kanan makanya itu paling penting kalo misalnya udah dibagi kelasnya uas itu udah deg-degan aduh 1 class siapa ini bantu ya kayaknya gue harus sekolah lagi deh ataupun gue main sinetron yang sekolah sekolah iya eh ini video udah lumayan banyak juga terakhir mungkin kita bahas ini deh kantin nih ini juga topik seru nih makanan seberapa keren makanan di sekolah lo kantin gue enak banget wah udah udah semua eh kantin gue juga enak tapi murah kantin gue murah banget kantin gue juga murah apa makanan apa yang murah di kantinmu oh harus di buku rata kecuali air eh ini buku rata di buku rata esnya manis gue 2.000 1.500 masa kelipatan 500 gue harus buat tolan 10 iya kan 500 oh gue juga blue green tea kayak fruity 2.500 ada 1.000 joe kaget joe kaget gak lu lu ada ini gak di kantin hah esnya manis yang di hidup bukan jangan-jangan es yang manis lu udah segini terus es sat full disitu wang serrrr lu ada kantin gak? atau lu gak ambil? ada kantin pasti ada oh bukan kafeteria makanan gue 10.000 joe kaget iya gue juga gue ke bayaran sebenernya jujur itu sih tapi tiap tahun naik seribu gue biasa yang 15 itu tapi kenyang banget tergantung ya kita jadi kayak masih campur gitu gak sih ini ada berapa stall ada berapa 5 lucu kalo nama sekolah gue kita gak sebut namanya apa jadi sebutnya nama tante tante karage tante haimam sama tante dimsum tante nasi bali tante burger tante burger kita mau buat makanan yang paling baru ada 6 6 7 om indomie om minum iya 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 om nasi ayam terus tante sebelah sama tante ini chicken skin namanya ga soalnya habis gak tau namanya apa misalnya kayak gini gue ada kita ada ayam goreng yang stall pertama itu kayak iya udah itu tante ayam goreng itu yang pertama tapi ada yang jual ayam goreng yang ketiga yaudah itu tante ayam goreng ketiga ya bukan yang pertama yang gue nitip ya tapi kalian ada yang warteg gitu gak sih? ada ada yang dua nah gue ada satu sekolah yang cuman jualnya menelnya cuman bener-bener indomie gorengan pop ice apa gitu-gitu tapi surprisingly ya kalian bisa ngutang gak? bisa 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 gue ngutang akhir bulan bayar sama kayak nyokap gue pernah dikirim surat jualnya 300 ribu gak ngasih ribu tapi ya oke lah tau setiap hari gue sering doang temen gue ulang tahun lo beli aja siapa kasih atas sama gue woy kalo es kaya aja 5 ribu makanan berapa? indomie bisa 10,000 haaaa indomie dua eh tapi surprise ini ya kita 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 gak ada yang jual indomie iya gue di luar sekolah aja pop ice gue ada jadi kalo di sekolah gak boleh makannya gak boleh gak sehat di sekolah gue aja ada seblok gimana? tapi kan itu dibikin tapi gue gak buat tapi kan gak sehat tapi kaya kalo sekolah gue tuh gak sehatnya tuh kaya yang di pack-pack gitu loh kayak indomie gitu gak boleh jadi kaya kita dong ada apa? mie ayam mie ada kue tiang goreng ada nasi katsu ada ayam geprek ada apa lagi loh gue pokoknya ada kaya berapa sekolah terakhir gue emm ini gak gak ada apa gak ada kantinnya karena di gedung ini gitu kan jadi gue selalu gojek 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 gak boleh kalau misalnya gak boleh gojek gojek gak boleh kita gak boleh gue handphone iya gue biasanya sampamnya yang udah ambilin gue udah gope atau gak gue cekin duitnya ke sampamnya coba kita gak stajir itu aja buat gojek siapa ya dulu jaman-jaman gojek baru awal-awal takut banget mau gojek kayak mau gojek makan kayak mami terus masih belum umum gak sih? tapi ada sekolah gue yang kaya semua orang bobekel oh iya iya gue gak ada bobekel mbaknya atau siapa selalu kaya midday kaya sumbernya datang kalian tau gak? kita bobekel bobekelnya tapi indomie bobekelnya tapi indomie jadi panji abis itu mie jadi kotak tapi enak banget makan pake nasi atau apa terus ada sosisnya kalau ditusuk diangkat kok enak itu gue SD lah SD banget gue gak mau gitu gue pernah kaya gitu terus akhirnya indomie gue tusuk pungin garpu gue gigit kayak waktu dulu ya kayak up gue suka banget yang sosis dililit itu kalau dililit mie enggak tapi tadi kalo misalnya sekolah kita ya sekolah kita kan jadi SD, SMP, TK semua kan jadi satu wilayah satu kampus satu kampus jadi kita bisa kaya kantin SMA, SMP, SD istirahatnya baru gak? iya ada gue yang nasional gitu kadang bareng tapi makanannya yang di sekolah nasional gue harus pake apa namanya breezy gak bisa, no cash breezy oh flash canggih banget ya canggih banget kalo misalnya sekolah kita kantin SD oke diliat 200 ribu iya 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 jadi kalian tiap stall beda ya harganya kalo gue tuh udah kaya fix dari sekolah kalian gimana dikasih uang jajan harian gak? atau bau bekal doang? harian harian nyokap sama mbak gue udah gak mau buahin gue bekal karena tiap kali dibawa gue pulangin lagi ke rumah karena gue ada temen yang gak pernah sentuh bekalnya gitu gue yang makanan gue tukeran gue suka banget bekal dia to the point lu tiap hari indomie gue yang bayarin indomie dia terus gue makan banget sebenernya lu makanan paling anehnya ada di kantin apa? waktu itu kita punya oh gue tau coba coba apa? coba apa? kalo gue kan jadi tempat ada satu kantin yang jual mie ayam gitu-gitu kan jadi ada ada kuitnya goreng kuitnya siram kuitnya jalan-jalan kok lengkap banget kok kaya kantin popcorn gak nasi goreng kan? enggak karena Batam memang banyak popcorn karena kan kita kan channelnya kayak ke Singapore Malaysia jadi kayak keren keren international oh iya international iya iya abis itu abis itu gue gak tau gue gak tau ceritanya gimana tiba-tiba ada satu temen gue kaya nyawut kaya kaya so kenapa gak bikin nasi goreng nasi goreng tapi pake kuitnya basah kuitnya basah dari sejak itu wah langsung ada menu nya nasi goreng nasi basah nasi basah jadi kayak nasi goreng dia pake nasi goreng tapi disirem kuitnya basah makanya suka banget wah gila jadi situ enak banget cuman nasi ide siapa itu temen kalian gak tau gak tau itu dari mana cuman kaya gue pernah itu paling aneh itu aneh tapi itu makanan hok ya emang sih makanan orang hok ya makanan hok ya makanan hok ya makanan hok juga gitu kan nasi apa di basah soalnya di bandun juga bukan di sekolah ya ada nasi bumbu itu cuman nasi kacahan sama micin nah tapi itu enak banget baru lu apa di yang paling aneh risouless coklat sih apa? bukan itu maksudnya peace coklat bukan bukan peace coklat jadi cuman beneran risouless tapi isinya coklat tapi isinya coklat jadi warnanya juga coklat iya kalian pernah gak? tapi pas yang makan tuh lumer oh tapi gue juga ada sekolah gue yang gue ada pernah gue ada pernah sekolah banyak banget guys yang karena gak ada kantin ada catering kayak ada ada gue ada kayak ayam gepek Jogja lari suara parewu iya beda banget ya? gue bayar per minggu nyokap gue transfer ke ibunya jadi tiap di catering-nya tiap lunch dapet gitu kayak gue foto ayamnya tuh itu dari luar sekolah kan? iya dari luar sekolah kan? iya dari luar sekolah cuman kayak udah langganan itu satu sekolah apa kalian pernah gak kayak kantin kalian tiba-tiba ganti menu sampe menunya gak mulai daging? gak lah ya gak ada loh gue setiap 4 minggu pokoknya tiap hari apa bener-bener waktu pertama kali transisi kita ngeri besok kita kaget banget bayangin tukang mie yang favorit gue di kantin tiba-tiba jualan singkong rupus gila gue turun dari kelas gue gak mau vocal gue bilang pasti kenapa jadi singkong rupus surprise surprise tapi gue mau ngomongin tentang makanan biasanya kalo kalian pulang sekolah di luar sekolah ada kayak banyak lah ada pake itu yang paling top kita pake the best yang paling top itu warung sebelah sih warung sebelah sekolah yang paling top itu bakso pake gelas gue gak ada bakso gue ada apa? gue cilok cilok yang bisa pake keju gue selalu makan nih telur oh telur itu yang bentuknya bulet-bulet itu kan telur iya tapi gue baru tau telur gurung kayak bang pas nge biasanya orang telur ya kayak mas abangnya telur bisa bikin telur gurung sama telur yang bulet yang yang dibalik-balik oh yang kayak cilok yang dibalik-balik cil yang cil jadi dia taruh minyak tapi itu gue SD gitu kan eh gue penasaran karena kalian dari Jakarta kalian kalo oke bro oke sorry sorry we we kita udah pulau kita semua anak kampung kampung kalo kalian abis sekolah kalian ke mall atau ke mall wah enggak lah gue pulang gue les enggak lah kita ke Singapore ke warna green loh eh tapi bisa loh misalnya sekolah sampai jam 1.45 pernah ada bisa berangkat jam 3 cuma makan jam 9 malam pulang beneran 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 aduh kita ke Batam kalo Cirebon kemana kalo gue gue selalu les ke Semarang selalu sampai malam gue juga les di pulang sekolah gue suka les gue kalo pulang sekolah hiburan gue kalo gue ini les mandarin gitu kayak gue ga private gue ga sendiri gue ga sendiri juga maksudnya sama temen-temen gue yang dari sekolah kayak temen-temen gue aja gitu gue main dulu sih di sekolah main volley dulu oh tapi gue di sekolah selalu iya main juga tapi kan les ga setiap hari gue kok lu gimana di gue eh di Bandung gue anak Bandung jadi abis itu ngopi oh iya oh nongki-nongki loh emang dari sebelum jaman cafe itu ngetrend banget di Bandung udah kayak gitu dari dulu ya SMA kan oh kan kakak-kakak kelas lalu nongki-nongki SMA baru kalonya iya engga soalnya gini loh di sebelah sekolah gue tuh ada abnormal terus kayak ada oh iya kadang aja dunkin donut lah eh kita juga kan kita makan kita pernah ya saking parahnya itu sampe keluar sekolah itu ga boleh pake baju seraga oh di Jakarta sempet ada rule sama kayak GIP kayak kalo lu pake seraga lu ga bisa masuk tapi itu kalo jam sekolah engga kita di luar jam sekolah juga kecuali lu sama orang tua atau iya 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 makanya di Bandung ada mall emm sorry mall kita Vivo City Vivo City Marina Bay Marina Bay Ayon apa semua Paragon Ayon Orchard mau yang mana nah kita bisa tiap hari makan es krim es potong 1 dollar 1 dollar Uncle bread with chocolate seru banget gila terus dipotong kayaknya kalo gue sekolah eh sekarang udah naik 1 dollar 1 dollar 1.25 gitu masih di satu tapi ada send sendnya kayaknya gue seru sih gue tiap hari ke Singapura sih bisa atau kan gue tinggal Singapura berarti anak-anak Batam tuh bawa ini ya bawa paspor dari tasnya ya enggak dibawa paspor cuma kayak ada yang harus izin gak sama orang tua ya kasih tau lah gak izin ya tergantung orang tua juga ada yang kasih juga kalo Leo enggak kalo Leo enggak gue kira tiap hari transit naik ferry enggak mahal emang berapa sih? 350 pp bingungan tapi range-nya kalo misalnya yang saver-saver gitu bisa 150 sabi banget tapi masalah kalo season udah kita lari-larian ke imigrasi kalo enggak rapi banget itu masalahnya ada kalian keseragam gak ke Singapura? ya enggak anyway udah-udah udah kepanjangan guys jadi segitu aja untuk cerita kali ini wah ternyata banyak banget ya kesalahan kita ini belum belum at school belum yang popularitas sekolah iya wait for party part 2 part 2 kita zoom zoom apakah ini bakal menjadi sebuah seri ngomongnya zoom kita semua udah di beda tempat oh part 2 kita sekarang dong ngeditnya nanti apaan sih? ga kuat mau tidur maaf udah jam 3 ga untuk bangna udah jam 3 guys tapi ini panjang sih ini tadi kalo besara tadi tadi mosnya kepanjangan tadi tadi gue ini kepanjangan mosnya udah mulai kayak udah habis ini terus gue potong gue ganti langsung kayak gantek kesini kayak sebenernya balik lagi ke mos iya sebenernya kayak kalo misalnya ngomongin tentang SMA banyak ya soalnya kan kita ga ini kayaknya tapi kalo di ngomongin mos iya ga soalnya kan sekolah kan terus habis itu sekolah kan kita individualnya beda misalnya kayak lo kita kan semua beda sekolah kalo misalnya kita saat sekolah ya abis topiknya kalo misalnya ini kayak ini kotanya beda-beda sekolahnya beda-beda terus kayak tingkatannya nasional plus nasional tuh beda-beda jadi kayak banyak punya masing-masing tapi surprisingly banyak banget yang sama yang paling beda cuma Joya doang iya Joya doang kamu tau kenapa? karena dia di internet misalnya 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 sama kayak kayaknya soalnya sekolah di Indonesia yang bukan internasional yang punya swasta tapi itu pun berbasis di Indonesia ada kriterianya buat buka sekolah kayaknya harus gini kayak soalnya kan mereka kayak emang misalnya kayak emang kayak temen-temennya kan ngomongnya Inggris jadi kayak eksternnya kayak ya udah eksternnya Inggris makanya kayak kebiasaan kalo misalnya kita kan tapi kenapa sih guys gue bingung kayak itu kan gak sengaja tapi di mata orang yang ngomongin ya lucu aja lucu aja lucu aja lucu aja masukin ke hati loh kalo misalnya kita mikirnya kayak ya bercanda aja gitu loh tapi ada sebenernya orang yang bilang gak suka loh gue merasa nyata ada orang gak suka kayak ya ada aja orang gak suka kayak apa sih kayak gitu loh kayak gak suka aja gitu soalnya gue kayak karena dulu gue SD-nya Inggris gue jadi kayak bisa ngomongin enggak ini kayak gue bukan gue ngomongin untuk semua orang ya semua student internasional kita ngomong kita gak sengaja-sengaja itu kayak 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 kita berbicara maksudnya kalo kita berbicara kalo kita berbicara di depan gitu ya kalo di sekolah national plus karena dulu gue intern kenapa kalo orang bulunya ngomong bahasa Indonesia hebat sekali tapi kalo orang Indonesia ngomong bahasa Inggris bagus itu kayak boom it's always like that ya ga guys udah terpanya good night guys segitu aja untuk video kali ini guys semoga kalian suka kalo misalnya kalian ada relay tentang cerita kita kalian juga bisa sharing di bawah ya gimana SMA kalian semoga kalian semua tebak-tebakan SMA juga ya tebak-tebakan semoga kalian have fun dengan SMA kalian semua dan SMA itu salah satu momen terbaik ya semangat guys jangan kayak aku sekarang jadi pingin semangat terima kasih kalian sekolah bye thank you guys for watching bye-bye berapa lama tuh video? 1 jam pas 1 jam pas selamatissa